Kemarau panjang dan cuaca panas menjadi berkah tersendiri bagi sejumlah petani garam di wilayah kota Pasuruan, Jawa Timur. Sejak bulan Juli hingga pertengahan Oktober tahun ini, petani garam di kota Pasuruan sudah melakukan panen garam dengan hasil yang melimpah. Salah satu petani garam asal Kelurahan Panggung Rejo mengaku dalam sebulan bisa panen mencapai 40 ton garam. Sementara itu untuk harga jual garamnya pun saat ini mencapai Rp1.200.000 per satu tonnya. Para petani garam di kota Pasuruan tahun 2022 ini alhamdulillah meningkat. Jadi ini karena tergantung pada cuaca kan. Sementara itu untuk menyemin ketersediaan punggung nasional, badan usaha milik negara melalui PT Pupuk Indonesia dan PT Pupuk Serwijaya Palembang akan membangun pabrik pusri 3B menggunakan teknologi rendah energi. Dalam keterangannya Jumat siang di Hotel Langham, Jakarta, Direktur PT Pupuk Indonesia mengatakan beberapa pabrik yang ada sekarang sudah tua, sehingga sudah tidak efisien untuk menopang ketahanan pangan nasional. Pabrik-pabrik yang kita miliki ini masih ada beberapa yang tua. Nah, pabrik yang tua ini tentu tidak bisa dipertahankan karena tidak mungkin kita menopang ketahanan pangan nasional tapi tidak efisien. Kemudian spare part dan juga peralatan sudah cukup tua, sehingga ini perlu kita revitalisasi, kita perlu perbarui. Kemudian juga kebutuhan penggantian peralatan kritikal, juga perlu kita perbaiki. Nantinya pabrik baru yang lebih efisien ini diharapkan akan memberikan penghematan 1,1 triliun rupiah untuk pembiayaan bahan bakar dalam satu tahun.